Pemirsa sebanyak 2045 mahasiswa Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti proses wisuda daring atau virtual di tengah pandemi COVID-19. Wisuda virtual juga diikuti mahasiswa yang tengah bertugas di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 menggunakan APD Medis. Proses perkuliahan di berbagai universitas selama masa pandemi virus COVID-19 menjadi salah satu yang terdampak. Proses wisuda atau kelulusan mahasiswa juga digelar secara online, seperti yang digelar oleh Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 2.054 mahasiswa dari berbagai fakultas menjalani proses wisuda kelulusan sarjana secara virtual. Sebagian besar wisudawan mengikuti proses wisuda virtual dari rumah masing-masing di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan dari negara tetangga Malaysia. Sementara, yang hadir hanya segelintir lulusan terbaik, rektor, dan tenaga pengajar lainnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pihak universitas menyebut proses wisuda menjadi tanggung jawab universitas karena proses pendidikan tidak boleh berhenti selama masa pandemi COVID-19. Upaya ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 guna memutus mata rantai COVID-19. Dari wisuda ini gabungan rada Maret dan Juni, dulu Maret kita tunah karena depan mulai COVID-19, tapi karena situasinya tidak mungkin kita lakukan lagi, sehingga kita gabung dengan wisuda rada 4 Juni ini, sehingga jumlahnya menjadi besar memang 2.700 lebih. Yang ikut dari provinsi mana saja, Pak? Kalau ini, sebenarnya seluruh Indonesia ikut ini mulai dari kami sempat menyapa dari Sumatera, dari Riau, dari Sumatera Selatan saya, dari Riau, terus ada Jakarta, Banten, Malaysia ada, dari Sulawesi apalagi. Tak hanya itu, uniknya dalam wisuda online ini, salah satu wisudawan asal Ternate, Maluku Utara, harus wisuda menggunakan alat pelindung diri medis lengkap, karena tengah bertugas di salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di daerahnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ivan Ahmad, Berita 1 TV.